Halo Sobat Isi Stok Kita mau bahas evaluasi akhir tahun Yaitu perusahaan-perusahaan yang membayar dividen Pembayaran dividen itu gak mesti di akhir tahun Tapi bisa beberapa tahap Bisa final Itu juga gak mesti di akhir tahun Bisa seantara semester 1 sampai Semester 2 atau di atas Di semester 2 bukan semester 1 Di semester 2 dia bayarnya Atau bisa bertahap secara interim Bisa 2 kali Bisa lebih dari 2 kali Nah ini yang kita mau bahas adalah Dividend Yield Tinggi Jadi dividen Yield tinggi itu adalah Nominal dividen per share Finalnya ya Kalau interim-interim ditambahin jadi final Di tahun 2022 ini dibagi dengan harga Waktu kita beli Ya pada dasarnya kita akhirnya Membandingkan dividen Yield Dengan besar nominal dividen tahun 2022 Dengan harga saat ini Kalau kita beli sekarang Itu Yield yang terbesar Apa aja Nah kita akan mengurutkan dari 10% Yield ke atas 10% Yieldnya Kalau 10% Yield itu artinya Anda beli saham Katakan Indofood itu 1000 Anda mendapatkan Anda Yield Dividend Yieldnya 10% Artinya tiap tahun Anda Akan mendapat Interest Atau imbal hasil Sebesar 10% Kalau dipasang jangka panjang Itu baru berakhir 10 tahun Tapi kita kan belum Menghitung Apresiasi daripada Kenaikan harga Cuma pertanyaannya Iya kalau naik Kalau turun Kalau turun kan artinya Meskipun dia tetap bayar dividen Artinya Investasi itu Belum Anda realisasikan Jadi Masih Masih stay disana Meskipun nilainya turun Dengan berharap-harap Naik Tapi kalau Bahasanya berharap-harap Kan kita akhirnya Main kira-kira Nah untuk itu kita Di kesempatan ini Akan Melakukan analisa fundamental Spesifiknya Secara Kuantitatif Yaitu menghitung Nilai wajarnya Nah kita akan Menghitung nilai wajarnya Dengan Metodenya Benjamin Graham Dengan bukunya Security Analysis Dan The Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung Nilai wajar Saham yang lisit Di bursa Itu Formulasinya Sekarang sudah Terdapat di aplikasi Namanya Easy Stock Runningnya di Android Mobile Khusus untuk Saham-saham yang ada Di bursa efek Dan Anda Bisa request linknya Karena kita masih belum Live di Google Play Store Jadi Anda request linknya Kita bagi linknya Anda Download dan register Ini free of charge ya Anda akan menemukan 834 saham Yang listit Di bursa Itu secara Free of charge Dan Anda bisa Membandingkan Harga pasar Suatu saham Dengan nilai wajar Tertinggi dan terendah Oke Dan untuk Memperdalam Buku pelajarannya Benjamin Graham Atau gurunya Warren Buffett Ada dua buku E-book Dalam bahasa Indonesia Summary Bisa di cek Di Tokopedia Grammedia.com Dan Google Playbook Oke Kita balik lagi Kesini Kita mau lihat List Saham-saham yang 10% ke atas Jadi yang tertinggi Itu ada BSSR BSSR Itulah perusahaan Produsen Batubara PANS Itu perusahaan Asuransi MBAP Batubara PTBA Bukit Asam Batubara Games Itu juga Batubara ITMG Batubara E-card ini E-card ini Adalah Chemical Atau Dia Lem ya Alat perkat MPMX Ini kalau gak salah Finance ya Atau Otomotif ya Enggak dia otomotif Part otomotif PBSA Kita harus cek Saya gak hafal Hexa ini juga Produsen Alat berat Atau Distributor Alat berat Untuk pertambangan Terutama Batubara MLPT Teknologi AMAK Itu Asuransi TBLA Kalau gak salah CPO ADARO Itu Batubara Dan DEMAS Itu Property Kita lihat Yang tertinggi Adalah BSSR Jadi memang Didominasi oleh Saham Energy Ini Kalau kita tarik 3 ton ke belakang Ini hanya 2 emiten Yang mengalami Penurunan Dari List ini Kalau Hexa itu Turun terus Dari 2020 21 21 Naik sedikit ya Terus turunnya Lumayan Lumayan Dalam Dari 1136 Menurun Jadi 786 Ininya Dividend Payout Dividend Dividend Payment Sorry Bukan Dividend Payment PTBA Itu Sempat Turun Di 2021 Tapi Naik lagi Turunnya Lumayan Rasis Dari 326 Ke 75 Lantas Naik Double Dari Tahun 2020 Nah Itu Aja Nah Sekarang Kita Mau Buka Easy Stock Seperti ini Easy Stock Kita Lihat Pertama BSSR Kita Urut Aja BSSR Nah Ini Kalau Kita Baca Ini Closing Price Nya 4.290 Nilai Wajarnya Bisa Ke 9.000 Jadi Upsidenya Masih Banyak Jadi Sebetulnya Tidak Terlalu Khawatir Beli Saham Ini Cuma Kalau Turun Tetap Harus Sabar Paling Tidak Anda Pegang Apa Dividend Yield Tahun Kemarin Itu Kalau Dia Bisa Menjaga Kestabilan Apalagi Naik Berarti Kan Kalau Harganya Nggak Naik Atau Harganya Lambat Naik Atau Anda Beli Saat Ini Anda Bisa Mempunyai Potensi Yield 44% Dari Dividend Aja Kalau 40% Dari Yield Dividend Artinya Anda Pegang 2.5 Tahun Sudah Balik Modal Sisanya Untung Gitu Di bawah Satu Berdekati Setengah Lose Working Capital Bagus Oke Kita Lihat Berikutnya PANS PANS Perusahaan Asuransi Sekuritas PANS Sekuritas Ini Biasanya Agak Rentan Agak Kurang Stabil Nah Ini Kalau Lihat Volumenya Kecil Sekali Dibandingkan Tadi BSSR Sangat Tidak Liquid Seperti BSSR Sebetulnya Kurang Liquid Nah Ini Bagus Return Liquid Bagus Profit Margin Bagus Dead Equity Bagus Coba Kalau Kita Lihat BSSR Tadi Berapa Dia Market Cap Volumenya Masih Lumayan Market Cap Besar Oke Habis PANS Kita Lihat MBAP MBAP Ini Pun Masih Bisa Upsidenya Luar Biasa Bisa Sampai 20.000 Ke Atas Jadi Mangkursan Batubara Luar Biasa Saat Ini Energy Dengan Gold Yang Konservatif Aja Dia Dead Free Sama BSSR Tadi Dead Free PANS Juga Dead Free Coba Kita Lihat Kita Ulang Lagi BSSR Itu Kita Lihat Dia Kalau Bayar Utang Saat Ini Juga Bisa Dead Free PANS 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 Dead Dead Free Juga Jauh Lagi Kuat Sekali Cashnya Dia Kemudian Games Games Ini Juga Punya Upsiden Sampai 11.000 Harganya Sekarang Masih Di 69 Kalau Kita Lihat Detil Laporan Keuangan Ini Juga Tidak Death Free Tapi Dia Punya Sekitar 200 Atau 300 Milyar Kurang Untuk Working Capital Jadi Sebetulnya Dia Ada Divisit Deneraca Cuma Tidak Besar Dan Ditolong Sama Kekuatan Free Cashflow Yang 9,5 Triliun Kuat Ini Cuma Volumenya Sedikit Ya Return Equity Sampai 100 Di Atas 100% Profit Margin Bagus Dead Equity Memang Sudah Di Di Wilayah Beresiko Atau Sudah Di Zona Merah Tapi Kalau Lihat Dari Profitability Dan Lihat Daripada Besarnya Neraca Dan Cashflow Sorry Net Income Dan Cashflow Dia Kuat Oke Setelah Itu Game PTBA Ini Mengalami Sedikit Penurunan Di Tahun Sebelumnya PTBA Juga Bisa Sampai 7000an Dua Kali Lipat Kan Bisa Sampai Dua Kali Lipat Disitu Dia Death Free Enggak Enggak Death Free Tapi Dia Kuat Di Neracanya Di Working Capital Dia Punya Surplus Satu Setengah Triliun Lebih Tapi Harus Divisit Sekitar Berapa Tiga Triliun Di Neraca Tapi Free cashflow 12 Triliun 12,6 Kuat Return Inequity Bagus Profit Margin Bagus Working Capital Bagus Nah Ini Kalau Di Isisok Bisa Anda Lihat Disini Dia Kan Tadi Tersempat Menurun Di Pertengahan Tahun Artinya Di Tahun 2021 Kita Lihat 2021 Menurun Dia 5800an Turun Kan 5800an Kalau Kita Lihat Hari Ini Kita Balikin Aja PT BA 5800an Betul Kan Ini Udah 8000 Ya Menurun Tapi Naik Lagi Oke Jadi Anda Bisa Tarik Kebelakang Itu Dengan Isi Stok ITMG ITMG Juga Gede Ini Bisa 4x Lipat Bisa Sampai 180 Ribuan Harga Saham Sekarang Masih Di 40 Ribu Kurang Masih 3 4x Kalau Lihat Di Neraca Apa Di Key Financial Ratio Dia Kuat Sekali Neracanya Itu Debt Free 25 Triliun Utangnya Cuma 8 Katakan Di bawah 10 Triliun Dia Punya Surplusnya Itu 15 Triliun Lebih Nerecanya Ini Kuat Sekali Kalau Dilihat Dari Financial Ratio Bagus Semuanya Nggak Ada Yang Jelek Kalau Dia Naik Terus Berarti Kebelakangnya Juga Pasti Positif Kita Lihat Lagi ITMG Ekat Ekat Ini Industrinya Kurang Menarik Meskipun Dia bisa Sampai Ke 500 500 Juga Dead Free 600 Milyar Tapi Kecil Nih Skalanya Cuma 600 Milyar Profit Margin Sebetulnya Oke Di Atas 10 Return An Equity Nya Nggak Begitu Bagus Dia Kalau Lihat Perusahaannya Dia Basic Material Specialty Chemical Ini Apa Untuk Alat Perekat Kurang Menarik Sebetulnya Industrinya Terus MPMX MPMX Kalau Nggak Salah Otomotif MPMX Ini Grup Sandi Uno Ini Kalau Dilihat Di Sini Nilai Wajarnya Cuma 900 Sedangkan Harga Sudah Di Atas 1100 Jadi Sudah Kemahalan Jadi Meskipun Dia Punya Yield Dari MPMX 16% Tapi Potensial Turunnya Tinggi Karena Sekarang Sudah Di Posisi Hampir 12000 Dia Bisa Turun Ke 900 Atau Bahkan Ke Level Di Bawah 600 Ini Kan Haris Hasil Kalkulasi Dari Laporan Keuangan Nah Ini Kita Pakai Pertumbuhannya Konservatif Kalau 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 Anda Mau Robah Forecast Simulator Anda Robah 3% Oke Kita Robah Bisa Nggak Sampai Dia Ke 1100 Nggak Bisa Tetap Belum Nyampe Masa Growth Sampai 4% 5% Kayaknya Nggak Mungkin Disini Profit Margin Kecil Jadi Potensi Untuk Dia Bertahan Bukan Bertahan Sebetulnya Naik Untuk Mengejar Harga Pasar Yang Sudah Tinggi Supaya Valuasi Yang Naik Lagi Kayaknya Kecil Cuma Labanya Cuma 5% 5,5% Return Equity Cuma Di bawah 8% Ini Kayaknya Agak Sulit Kedepannya Untuk Naik Ini Kalau Kita Lihat Profil Automotive Kan Oke Sekarang Kita Lihat Lagi MPMX PBSA Ini Saya Kurang Tahu Ini PBSA Apa Perusahaan Ini Nah Ini Masih Ada Upsiden Sampai 450 Kita Lihat Dengan Revenue Growth Kita Minuskan Tetap Tinggi Valuasinya Sekarang Kita Lihat Net Current Asset Bisa Nutup Semua Utang Dead Free Juga Nah Return Nantiknya Bagus Dead Equity Bagus Profit Margin Juga Lumayan Di atas 10 Working Capital Bagus PBSA Apa Ini Perusahaan Apa Ini Company Profile Heavy Construction Civil Engineering Bisa Banyak Di Pertambangan Jadi Sekarang Lagi Trend Perusahaan Energy Oke Setelah PBSA Kita Lihat Lagi Heksa Heksa Produce Apa Disebut Alat Berat Heksindo Heksa Masih Punya Upside 6400 Sekarang Di 52 Masih Mungkin Naik Cara Valuasi Tetapi Kan Tadi Terjadi Penurunan Artinya Dari Tahun Tahun Sebelum Ini Kinerjanya Menurun Karena Dia Menurun Makanya Besaran Dividendnya Juga Turun Jadi Dividend Yield Sudah Bisa Memberikan Gambaran Sebetulnya Tetapi Ada Juga Perusahaan Yang Untungan Kecil Dia Tetap Berkorban Mengorbankan Profitnya Untuk Sebagian Besar Malahan Mungkin Bisa Sampai 60-70% 80% Untuk Dibagikan Dalam bentuk Dividend Nah Kalau Lihat Disini Dead Equity Sudah Di Zona Merah Profit Margin Nggak Terlalu Bagus PBSA Disini Eksa Eksa Nggak Bagus Cuma 10% Kurang 9% Return Equity Ya Lumayan 16% Tapi Nggak Menarik Karena Profit Margin Cuma 8% Oke Kita Lihat Lagi MLPT Perusahaan Teknologi MLPT 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 Multipolar Harganya Terlalu Tinggi Dia Udah Nyampe Harga Di bawah 2000 Tapi Harga Nilai Wajarnya Itu Cuma Di bawah 1960-an Berarti Punya Potensi Dia Susah Naiknya Ini Kemahalan Jadi Kalau Anda Beli Sekarang Yieldnya Terlalu Tinggi Eh Yieldnya Rendah Jadinya Sorry Karena Harganya Tinggi Jadi Yieldnya Rendah Kecuali Dia Bisa Naikin Dividend Lagi Itu Kita Nggak Bisa Jamin Kalau Secara Logika Kalau Dia Performas Turun Kalau Dia Main Persentase Daripada Dividend Payout Kan Berarti Secara Nominal Dia Turun Dan Kalau Harganya Enagil Dia Makin Kecil Kan Gita Nah Ini Kalau Kita Financial Ratio Memang Bagus Si Return Equity Bagus Profit Margin Di Atas Standar Dead Equity Nya Nggak Bagus Ini Dilihat Disini Disini Dia Sudah Negatif Booking Capital Tetapi Karena Dia Punya Free Cash Flow Yang Cukup Kuat Sehingga Dia Bisa Tapi Kan Ini Kan Tetap Harganya Valuasinya Di Bawah Harga Jadi Sebetulnya Emang Ada Faktor Deficit Working Capital Sehingga Nilai Wajarnya Nggak Bisa Ngejar Harga Atau Harganya Sudah Kekencangan Naiknya Gitu Oke Kita Lihat Lagi Amak Perusahaan Perusahaan Asuransi Amak Ini Nggak Ini Nggak Ada Upsight Upsightnya Cuma Sampai 180an Dia Udah 360an Cuma Ya Bisa Turun Di bawah 200 lah Coba Kita Lihat Financial Ratio Dia 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 Di Visit Working Capital Kan Di Visit Neraca Margin Bagus Tapi Return Equity Yang Bagus DT Equity Di Zona Merah Abis Amak Kita Lihat TBLA Perusahaan CPO Nah Kalau Lihat Disini Kenapa Ada Yang Minus Meskipun Ada Upsightnya Sampai 900an Sekarang Harganya Masih 180an Ini Bisa Dilihat Beban Utang Jangka Panjang Yang Tidak Bisa Dipiku Jadi Kalau Dihat Net Current Asset Dia Masih Punya Surplus Working Capital Sekitar 270 Milet Lebih Tapi Dia Kan Nggak Mungkin Untuk Utang Yang 7,4 Triliun Jangka Panjang Nggak Mungkin Makanya Dia Negatif Sedangkan Free Cash Flownya Nggak Sampai 1 Triliun Nah Berat Terus Kita Lihat Disini Profit Margin Cuma 5% Kurang Jadi Sebetulnya Secara Ini Sebetulnya Sahamnya Nggak Aktif Tidak Kurang Diminati Oleh Para Investor Saham Karena Sebetulnya Lihat CPO Emang Lagi Menurun Global Price Lagi Menurun Profit Profit Margin Juga Cuma 5% Kurang Nggak Menarik Ini TBLA Terus Kita Lihat Adro Batubara Lagi Jadi Semua Dividend Yield Yang Bagus Itu Dikuasai oleh Perusahaan Energi Terutama Di Batubara Nah Ini Luar Luar Biasa Bisa Sampai 11 Ribu Keatas Tiga Kali Lipat Dari Harga Yang Sekarang Jadi Meskipun Dia Punya Yield Itu Cuma 11% Tapi Software Anda Aman Dan Dia Naik Terus Nah Kalau Dilihat Dari Financial Ratio Bagus Semua Profit Margin 37% Return Equity 34% Debt Equity Aman Booking Capital Bagus Meskipun Yield Nggak Terlalu Tinggi Dimas Ini Perusahaan Property Dimas Bisa Sampai Tiga Ratusan Sekarang Masih Harganya Masih 160an Ini Debt Free Juga Utang Kecil Dekas Kuat 4 Triliun Utang Cuma Berapa Cuma 200 Miliard Nggak Nyang Nyang Profit Margin Bagus 61% Return Equity Standard Detergut Kecil Sekali Nah Cuma Perusahaan Property Kurang Ini Ya Banyak Tekanan Property Itu Secara Index Menurun Tahun Kemarin Yang Naikkan Energi Terus Yang Terakhir Auto Dimas Jadi Kalau Anda Lihat Disini Kalau Kita Kasih Checkmark Itu Ada Empat Perusahaan Yang Sebaiknya Jangan Dibeli Karena Dia Punya Potensi Yieldnya Turun Karena Harganya Juga Akan Turun Karena Udah Ketinggian Harga Kalau Harga Turun Anda Kehilangan Potensi Capital Gain Atau Upside Kalau Harga Turun Disebabkan Oleh Kinerja Perusahaan Anda Akan Menerima Yieldnya Tambah Kecil Karena Nominal Daripada Dividend Yang Dibayarkan Kalau Mereka Memakai Rasio Dividend Payout Kalau Labanya Turun Otomatis Kan Nominalnya Jadi Turun Meskipun Persentase Payout Sama Tapi Akan Menurun Nah Waktu Menurun Itu Dibandingkan Dengan Harga Beli Anda Berarti Yieldnya Makin Kecil Anda Ekspektasinya Yieldnya Akan Sama Kalau Anda Beli Dengan Harga Sekarang Yieldnya Akan Sama Belum Tentu Karena Secara Valuasi Kinerjanya Sudah Di Bawah Daripada Harga Pasarnya Oke Jadi Disini Dari 15 Saham Yang Memiliki Ranking Dividend Yield 10% Keatas Memang Hanya Cuma Empat Perusahaan Yang Perudindari Dan Industrinya Adalah MPMX Ada Industri Otomotif MLPT Teknologi Amak Asuransi TBA CPO Emang Ini Perusahaan Perusahaan Yang Sektor Sektor Yang Sebetulnya Tahun Kemarin Menurun Gitu Nah Cuma Yang Lolos Ini Adalah Ekat Ekat Kenapa Masih Bisa Exist Dividend Terus Anda Coba Lihat Di Di Aplikasi Anda Mundurin Ke Belakang Apakah Performancenya Itu Memang Meningkat Dari Tahun Ketahun Oke Kita Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan